Pak Nebaho, kami dengar istri Anda mengalami kecelakaan, tapi tidak bisa dilayani oleh sana karena alasan tidak ada dokter. Itu bagaimana kejadiannya, Pak? Rumah sakit pangguruan memang tidak becus. Tidak layak dipertahankan dokter-dokternya di Kabupaten Samosil. Masa istri saya, udah darurat, dokternya semua menghilang. Alasan nggak ada. Itu rumah sakit apa ini? Itu rumah sakit, semuanya dokternya harus dipecat. Rumah sakit adrenusinaga maksudnya? Adrenusinaga. Apalasan mereka mengatakan tidak ada dokternya tadi, Pak Nebaho? Pulang. Dokternya stand by sini sampai Kamis. Sabtu minggu katanya nggak ada. Sabtu minggu tidak ada? Iya, kosong. Apa yang Pak Nebaho upayakan supaya mereka bisa melayani tadi itu, Pak Nebaho? Apa yang Pak Nebaho sampaikan kepada mereka? Supaya itu dilayani, apakah minta untuk dijahit apa-apa sehingga... Dijahit. Dijahit? Ya. Tapi orang itu bilang dokternya tidak ada, minta dirujuk ke Medan. Tunggu, tunggu. Kecelakannya dialami istri Bapak apa ya, Pak? Jatuh dari kereta. Jatuh di sepira motor. Iya, sepira motor. Keluka di mana ya, Pak? Di kepala. Kepala, semua, tangan. Iya. Harus dijahit. Tapi dokter rumah sakit pangurulan... Harus-harus diindah, Pak. Harus-harus diindah, Pak. Nah, karenanya Bapak ini akan membawa istri ke mana, Pak? Kemedan. Dengan... Dengan inisiatif sendiri, Pak? Iya, Pak. Biaya sendiri? Iya, sendiri. Pakai mobil sendiri tanpa ambulan, Pak? Mobil sendiri? Bukan ambulan. Bukan ambulan. Bukan ambulan, disiap ke rumah sakit, Pak, ya? Orang itu semua punya alasan yang nggak jelas. Oke. Lagi. 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 Lagi.